Guna menindak lanjuti introduksi Kapolri terkait Kampung Tangguh Nasional sebagai penggerak dan membantu ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Kapolda Banten, Irjen Paul Viander, mendatangi salah satu lokasi di Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tanggerang, sekaligus menebar bibit ikan lele yang nantinya akan dikelola warga. Kapolda mengatakan dengan adanya Kampung Tangguh Nusantara, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dan juga dapat mencegah penyebaran furus. Sejauhnya ada perkembangan Kampung Tangguh yang menjadi program Kapolri dan pemerintah dalam rangka menjaga ketahanan masyarakat dari dampak COVID-19, dampak negatif COVID-19, dari berbagai aspek. Aspek keamanan yang tadi dijelaskan semua, kita roadshow gitu, ekonomi, sosial, kesehatan, semuanya sudah cukup benar-benar tangguh kira-kira mereka. Seluruh Banten, kita yang wilayah Kolda Banten itu kan ada 6 kores, ada 99 pilot proyek kampung percontohan, kampung tangguh seperti ini. Semuanya sedang kita bimbing, sedang kita kelola bersama-sama dengan KPD setempat untuk supaya paling tidak sehebatan di sini. Ini memang perlu edukasi terus dari unsur terkait baik pemerintah daerah, legislatif, kemudian kakores, dandim, unsur teritorial, bagaimana mengajak, mengimbau mereka bahwa protokol kesehatan dan hidup sehat adalah kebutuhan kita bersama dalam mereka menghadapi COVID-19 ini. Saya mengimbau dan mengajak semuanya juga ada lah. Jangan hanya pakai proyek kampung, semua kampung tangguh. Bukan main kalau itu semua kampung tangguh, COVID-nya lari, sudah habis. Untuk wilayah hukum Polda Banten ada 99 kampung percontohan yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat tanah jawara.